Fuji Utami masih merasa sesak di dada ketika melihat sosok Batara Ageng, mantan manajernya. Namun ia tak bisa banyak bicara soal perasaannya setelah menjadi saksi sidang kasus penipuan dan penggelapan honor, di mana Batara Ageng duduk sebagai terdakwa. Nyesek aja ya, jujur aku bingung harus jawab gimana sekarang. Ia ujar Fuji Utami di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu, 25 September 2024. Tapi jujur perasaan Geram sudah nggak sih, hukumannya ya sudah dijalanin sama dia. Ia terangnya, Fuji tak bisa bicara banyak ketika ditanya puas atau tidak dengan jawaban dari Batara sebagai mantan manajernya itu. Puas atau nggak? Aduh aku udah nggak tahu mau jawab apa guys. Eungkap Fuji sembari tertawa kecil. Ini jadi pengalaman perdana Fuji Utami duduk di kursi Pengadilan Negeri di hadapan Majelis Hakim sebagai saksi pelapor. Fuji mengaku sempat grogi ketika harus menjawab beberapa pertanyaan dari Majelis Hakim. Intinya apa yang disampaikan dalam persidangan sudah disampaikan di BAP, apapun yang sudah disampaikan klien kami. Ia ucap Sandi Arifin selaku kuasa hukum Fuji. Seperti yang kita ketahui Fuji Utami hadir dalam sidang kasus penipuan dan penggelapan dengan terdakwa mantan manajernya bernama Batara Ageng di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ipar almarhumah Vanessa Angel ini hadir sebagai saksi korban. Bagi Fuji, ini kali pertama di hidupnya bersaksi di persidangan berkait pidana. Ini pertama kalinya si aku persidangan kayak gini. Bingung. Agak tegang sedikit, tapi belajar banyak. Ia ujar Fuji di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu, 25 September 2024. Fuji tak memungkiri bahwa dirinya sangat gugup selama diminta memberikan kesaksian atas dugaan penipuan yang dilakukan mantan manajernya itu. Grogi ya karena ini pertama kali persidangan kayak gini. E. Ungkap Fuji. Sayangnya ia tak bisa banyak bicara soal keterangan yang diberikan termasuk juga jawaban dari Batara. Menurutnya semua sudah disampaikan di dalam persidangan dan kini hanya tinggal menunggu proses hukum berjalan. Ya semua aku serahkan ke pihak pengadilan. E. Ujarnya. Sekedar informasi, Batara Ageng saat ini mendekam ditahanan karena diduga melakukan penggelapan dana milik Fuji sebesar Rp1-3 miliar. Selain itu mantan manajer Fuji, Batara Ageng mulai diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Batara Ageng diketahui tersandung kasus dugaan penipuan dan penggelapan Fuji. Dalam sidang tersebut, Fuji dihadirkan sebagai-sebagai saksi korban. Bagi Fuji, ini kali pertama di hidupnya bersaksi di persidangan berkait pidana. Ini pertama kalinya si aku persidangan kayak gini. Bingung. Agak tegang sedikit, tapi belajar banyak. E. Ujar Fuji di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu, 25 September 2024. Fuji tak memungkiri bahwa dirinya sangat gugup selama diminta memberikan kesaksian atas dugaan penipuan yang dilakukan mantan manajernya itu. Grogi ya karena ini pertama kali persidangan kayak gini. E. Ungkap Fuji. Sayangnya ia tak bisa banyak bicara soal keterangan yang diberikan termasuk juga jawaban dari Batara. Menurutnya semua sudah.